Saya butuh bantuan Miss Yuni. Bantuan apa, dok? Saya kan waktu mau proses ke Hongkong, saya matiin Miss Yuni. Matiin YouTube-ku dulu, matiin. Sudah, Miss. Kenapa? Dan saya kan telepon Miss Yuni, terus disuruh ke Malang. Saya sudah proses ke Malang, Miss. Terus, dari situ tuh sudah proses kan, Miss. Dari awal pendataan saya bilang, kalau saya di Hongkong dulu, nggak ada paspor, nggak ada kartu Hongkong, sudah hilang semua. Terus, saya pernah dituahkan. Terus, pihak PT bilang mampu untuk memproses. Setelah perjalanan Papu, saya dimintain 4 juta setengah. Terus, sama suami, diteleponkan Miss. 4 juta setengah itu untuk menghapus data yang di Hongkong. Seperti itu. Terus, saya sudah bayar 4 juta setengah di transfer sama suami. Setelah itu, dua minggu berikutnya, dipintain lagi 1 juta setengah untuk tambah yang prosesan itu. Oke. Terus sama suami, dikirimin lagi 1 juta setengah. Setelah itu, saya sudah dapat majikan, Miss. Sudah dapat majikan. Visa nggak bisa turun. Immigration minta bukti. Entah itu paspor, atau entah itu KTP Hongkong, entah itu kontrak kerja yang dulu. Kan udah 10 tahun di rumah, Miss. Jadi nggak keingat. Cuman keingatnya daerahnya aja. Dulu di daerah Yuinlong, nama majikan, terus kontrak kerja yang baru itu bulan berapa, tahun berapa, udah nggak ingat, Miss. Terus? Terus setelah itu, jalan satu-satunya, kalau nggak MD, ke negara lain. Terus, tanya lah suami saya, kalau MD biayanya berapa? Segitu, Miss. Minta keringanan, hanya dikasih segitu. Terus yang 6 juta itu gimana? Katanya, dia bilang 6 juta, nggak berani, Pak, kalau, apa namanya, surat istri Anda ganda. Nanti kalau ganda, entah saya, sama istri, dapat di penjara, seperti itu. Terus, katanya aku yang, yang ngeyel untuk ke Hongkong. Saya kan cuman manut, Miss. Gimana enaknya? Terus, kalau kamu panggah ngeyel di proses Hongkong, tetap nggak bisa, kamu harus buat surat pernyataan, kalau PT nggak akan tanggung jawab, Miss Juni nggak bakal tanggung jawab, dan pihak Jakarta juga nggak bertanggung jawab, terus kamu harus membayar cash, kalau ada apa-apanya di sana, kamu ditangkep, itu udah tanggung jawab, bilang seperti itu, Miss. Oke, satu hal. Kalau datamu ganda, saya sudah mengingatkan siapapun. Bagaimanapun juga, sudah 3-4 orang yang ada di bendara ditangkap. Jadi, menurutku, kalau kamu memang mau keluar negeri, sebaiknya pindah negara. Ini pertama. Dan kedua, kan tujuanmu tetap keluar negeri, kan? Datamu sudah diubah, yaudah keluar negeri aja. Kan kamu bayar sebesar tadi, itu kan untuk merubah datamu yang dulu ke yang baru, kan? Banyak anak yang buang uang banyak, memang untuk ganti data, Mbak. untuk kembali ke yang asli. Jadi, sekarang permasalahnya, yaudah pindah negara, sayang. Karena siapa yang akan bertanggung jawab saat kamu di penjara? Nggak ada. Jangan. Jangan menyerahkan diri ke penjara. Ngerti nggak, sayang? Pindah negara saja. Karena Hong Kong, saya sudah ada 4 orang nih, masuk di Hong Kong, ditangkep di imigrasinya. Karena yang disalahkan bukan siapapun, tetap kamu, dong. Kalau memang kamu niat cari uang, di negara manapun, pasti kamu bisa. Ngerti nggak? Maksud saya, kenapa nggak dari awal bicara, Miss? Dan dia, apa ya, Miss? Dia mengajukan bahwa bisa. Kalau kamu nanya saya, nggak bisa. Dari awal nggak bisa. Sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi ini. Karena Miss Yuni nggak mau menyalahkan yang sudah terjadi. Sudah. kamu maunya apa sekarang? Bener nggak? Kalau sudah terjadi, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Karena PT pastinya juga sudah carikan majikan, bisa nggak bisa turun. PT juga pasti kena marah, agent juga kena marah sama majikan. Kita nggak usah membahas nih, sudah terjadi. ke depannya maunya apa dulu? Miss Yuni bisa bantu untuk meringankan uang itu. Oke, kalau meringankan saya nggak tahu, tapi saya akan bicarakan nanti ya. Saya suruh PT-nya telepon kamu kalau kayak gitu ya. Karena saya kenal, saya harap bisa ada keringanan. Begitu maksudmu kan? Oke. Oke, siap, siap, siap. Nanti saya infokan ya, sayang, ya. Kenapa nggak memilih ke luar negeri? Iya, sayang. Kenapa nggak memilih ke luar negeri? Karena sudah keluar ruang, dong. Maunya tuh bisanya di Malaysia, Miss. Tapi sama suami nggak boleh. Kamu umur berapa sih? Suami udah lama. 32, Miss. 32? Nggak bisa ke Singapur, gitu? Entah kalau ke Singapur, Miss. Belum tahu. Coba, kalau ke Singapur nggak apa-apa. Ke Singapur atau Taiwan, tak coba dulu ya. Nggak, Miss. Sabar ya, nanti saya akan tanyakan dulu ya. Tapi yang penting jangan ke Hong Kong dan kamu tidak mau ke Malaysia. Seperti itu kan? Nggak. Oke. Karena memang betulin data itu itik. Ada yang komen ini. Ada yang kena 5 juta, ada yang kena 6 juta, ada yang kena 8 juta, 10 juta itu memang seperti itu, Ndo? Iya, Miss. Itu memang benar. Tapi kamu masih semangat pengen kerja nggak, intinya? Iya, Miss. Oke, kalau kamu semangat kerja ke Singapur atau Taiwan, nggak apa-apa, kan? Iya, tapi ada yang bilang ke Taiwan lama, Miss. Aduh, gue, sementing niat kerja apa? Kan lejengi uang beto-beto, Ndo? Iya, Miss. Jangan mikir yang aneh-aneh kalau niat kerja itu lama atau tidak. Rezeki niwong, emangnya kamu tahu rezekimu itu lama atau nggak? Oke. Bayar banyak itu karena data beda, Mbak. Ini ada yang komen juga, ada yang kena 5 juta, ada yang kena 6 juta. Itu kalau data beda. Karena itu jangan sampai kata beda. kan masih katanya. Kamu juga kerja, jangan percaya katanya. Kamu yang menjalaninya. Ngerti nggak? Oke, Miss. Iya. Jadi, kalau kamu masih niat kerja, nanti PT tak suruh hubungin. Ke Singapura atau ke Taiwan, ya? Iya, Miss. Kamu menyek-menyek nggak? Gimana, Miss? Kemenyek, Opora? Enggak. Semangat, ya? Enggak. Rezekimu nggak di Hongkong mungkin di negara lain, ya, Dok, ya? Iya, Miss. Oke, yowes. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Karena saya memang iya-iya, enggak-enggak, Mbak. Jadi, saya enggak mau menyek-menyek, ya? Yos, namanya orang kan beda-beda. Terserah. Apapun yang terjadi. Bener enggak? Keluar negeri menyek-menyek yang balgedus. Kenapa, Dok? Luh, orang hubungi aku ini, Mbak. Oke, siapa yang berangkat ke rumah sakit? Nah, kita harus. Tak, nah-nah.